Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar kasus penimbunan bantuan Presiden didepok oleh pihak ekspedisi JNE di proses secara hukum. Dirinya meminta agar pihak berwajib meneliti apakah penimbunan yang dilakukan pihak ekspedisi sesuai prosedur. Ditemui usaha rapat pimpinan di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi kasus penimbunan bantuan Presiden didepok Provinsi Jawa Barat. Dirinya pun meminta agar pihak berwajib memproses secara hukum kasus yang melibatkan pihak ekspedisi JNE tersebut. Mungkin kalau barangnya rusak berbentuk beras, berkubur, kira-kira. Jika itu terbukti sesuai prosedur. Kalau ternyata tidak sesuai prosedur, tentu saya rekomen aturan hukum. Karena kan itu anggaran negara ya, sudah dianggarkan, sudah dibelanjakan, tidak disalurkan. Nah itu saya minta diteliti apakah barangnya rusak dari awal, atau rusak di perjalanan, atau dirusakan, kita tidak tahu. Bahwa kalau sudah rusak harus dimusnahkan, saya kira ia masih dikonsumsikan. Tapi pertanyaan saya kan tanya, rusaknya di mana? Di awal, di tengah, apa di akhir? Nah itu kalau bisa, tetap prosedur hukum. Sebelumnya Jumat 29 Juli 2022, ditemukan bantuan Presiden untuk keluarga Depok pada masa pandemi COVID-19 yang tertimbun di lapangan KSU Depok. Sebagian dari banpres tersebut, yaitu berupa telur dan terigu, ditemukan sudah membusuk. Budi Hartati, Bandung TV